Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh bulan doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Ketua sidang dipersilakan. Selanjutnya saya persilakan promotor, profesor, dokter-dokter Kustika Amalia Wahidiyat, dari anak konsultan untuk memulai acara ujian. Silakan, prokliat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara promovendus, saya persilakan Anda untuk mempresentasikan hasil penelitian Anda dalam waktu 15 menit. Yang terhormat, promotor, profesor, dokter, dokter, Kustika Amalia Wahidiyat, spesialis anak konsultan. Perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya sebagai berikut. Variasi genotip dan fenotip pasien talasemi di Sumatera Selatan, kajian variasi mutasi gen globin beta, gambaran klinis, dan status esi. Talasemi merupakan kelainan genetik yang diturunkan secara autosomal resisif dan ditandai dengan anemia hemolytic. Saat ini, talasemi menjadi masalah kesehatan global, terutama di negara, dengan frekuensi pasien talasemi yang tertinggi, seperti di daerah Mediterania, sehingga sekitar katal usiwa, seperti India, Asia Selatan, Cina, dan Asia Tenggara. Menyebar hingga Eropa, Amerika, dan Australia. Menurut WHO, 5,2 persen dari penduduk dunia merupakan pembawa sifat talasemi, sehingga 1,1 persen pasangan risiko memiliki anak dengan kelainan hemoglobin. Berdasarkan data, frekuensi pembawa sifat di Sumatera Selatan cukup tinggi, namun jumlah pasien talasemi berdasarkan data perhimpunan orang tua talasemi Indonesia atau POPTI, cabang Sumatera Selatan sampai ini hanya 308 orang. Hal tersebut di bawah angka perkiraan jumlah pasien talasemi yang seharusnya ada. Hal ini mungkin disebabkan oleh awareness yang rendah, genotip yang rendah, atau terdapat faktor lain yang mempengaruhinya. Sampai saat ini, penentuan jenis mutasi dan kajian ekspresi frenotip pada pasien talasemi di kelompok Enix Sumatera Selatan masih sangat terbatas. Penelitian mengenai jenis mutasi talasemi di Indonesia juga masih terbatas, terutama pada etnik di Jawa. Beberapa jenis mutasi sangat dominan pada kelompok tertentu, bahkan pada etnis tertentu. Seperti penelitian Thailand, menemukan mutasi yang unik hanya untuk populasi Thailand. Di Sumatera Selatan terdapat sejarah migrasi dan perkawinan antar suku Melayu dengan etnis Tiongha, sehingga kajian nguluklar akan membantu diagnosis dan tata laksana yang lebih baik. Tata laksana kausal di Indonesia saat ini belum ada, sehingga tata laksana pasien talasemi bersifat simptomatis berupa pemberian transfusi darah dan klasi besi seumur hidup. Sehingga penanggulangan talasemi, yaitu mencegah lahirnya pasien talasemi baru, kemampuan untuk meneteksi adanya tidak cacat molekul yang mendasari pasien talasemi, merupakan kunci utama dalam tata laksana penanggulangan talasemi. Untuk itu, kami memberikan beberapa hipotesis dengan tujuan penelitian, yaitu mengetahui variasi genotip dan penetup pasien talasemi di Sumatera Selatan. Talasemi merupakan penyakit herediter yang disebabkan oleh berkurang atau tidak diproduksi rantai globin, baik rantai alpha maupun kartek globin beta. Dan talasemi memiliki manifestasi klinis yang sangat bervariasi, dari yang ringan atau tanpa gejala sampai di berat. Penyebab munculnya variasi klinis telah banyak dipeliti, umumnya disebabkan oleh faktor genetik dan non-genetik. Faktor genetik antara lain adalah mutasi rantai globin beta itu sendiri, adanya koin herediten dengan talasemi alpha, ataupun replikasi dari rantai globin alpha. Sedangkan faktor non-genetik yang ikut berperan adalah mempengaruhi manifestasi klinis, antara lain infeksi, adanya zat oksidatif dalam tubuh seperti zat besi dan status besi. Faktor genetik mempengaruhi manifestasi klinis adalah mutasi rantai globin beta, baik mutasi ringan maupun simak berat. Dan faktor non-genetik adalah umur, jenis kelamin ataupun etnis, status gizi dan infeksi, dan juga parameter hematologi serta status besi. Metodologi penelitian yang kami kerjakan adalah kompratis cross-seksional dilakukan di perawatan talasemi divisi hemato-onkologi anak rumah sakit Muhammad Husin Palembang. Alur penelitian yang kami beri adalah tahap satu, tahap dua, dan tahap tiga. Tahap tiga, kami mengidentifikasi mutasi gen globin beta dengan menggunakan sequencing DNA. Kami melakukan pada exon satu, exon dua pada seluruh subjek penelitian, dan sebagian besar exon tiga. Pada intron kami mengerjakan sebatas mutasi yang sering terjadi di Indonesia. Hasil dan pembahasan. Alur dari pengambilan data penelitian ini adalah tahap pertama, subjek yang berasal dari pasien talasemi, dan kemudian tahap kedua, screening keluarga yang didapatkan sekitar 229 subjek. Tahap pertama, mayoritas 55,1% adalah perempuan, dan median usia adalah 10,5 tahun, dengan mayoritas manifestasi klinis yang sedang. Ini serupa dengan penelitian di Semarang dan di Riau, tetapi sedikit berbeda dengan penelitian yang di Jakarta, di mana mayoritas adalah manifestasi klinis yang berat. Selanjutnya kami menunjukkan karakteristik subjek berdasarkan Mahido School. Scoring ini digunakan dengan kriteria usia saat terdiagnosis, usia pertama kali mendapatkan transfusi darah, kerata hemoglobin pratransusi, frekuensi kebutuhan transfusi darah, ukuran limpa, dan pertumbuhan linier. Karakteristik hematologi, analisis HB, dan status besi, pada kelompok ringan, pada subjek dengan frekuensi transfusi darah yang sering, memiliki status besi ferritin serum ataupun saturasi transferen yang tinggi, di mana kelebihan zat besi pada pasien talasemi disebabkan adanya frekuensi transfusi darah yang sering, kepatuhan minum kelas yang tidak baik, ataupun disregulasi metabolisme besi pada pasien talasennya. Karakteristik subjek berdasarkan suku, di mana kami dapatkan 30 jenis asal suku, di mana mayoritas 77,3 persen suku berasal dari Sumatera Selatan. Mutasi yang terbanyak pada pasien atau subjek penelitian kami, pada terdapat 38 jenis mutasi pada pasien talasennya. Karakteristik mutasi berdasarkan derajat manifestasi klinis, pada kelompok ringan dinominasi oleh IFS1-NP1-HB-Malai, dan pada kelompok sedang dan berat, mayoritas adalah IFS1-NP5 dan HBE. Berdasarkan wahidian, mutasi pada IFS-NP5-HBE memang memiliki spektrum klinis yang beragam, di mana variasi fenotip dari ringan sampai dengan berat. Sedangkan kombinasi dengan HB-Malai dengan mutasi globin beta, memiliki kegejala klinis anemia yang sedang, tergantung pada tipe mutasi yang terjadi bersama dengan HB-Malai. Ini adalah peta distribusi mutasi gen globin beta di Sumatera Selatan. Mutasi pada HB-Malai atau CD19, ini ditemukan pada setiap suku asal Sumatera Selatan, baik berupa heterosebit bunda, tunggal, heterosebit ganda, maupun homozygote. Berdasarkan WHO, dari etnis yang bervariasi, ini akan memicu kombinasi gen abnormal yang berbeda, lebih dari 60 kalasemi sindrom ditemukan di Asia Tenggara. Tahap kedua, tahap kedua kami lakukan pelacakan terhadap keluarga, di mana 229 subjek yang terdiri dari 203 subjek pembawa sifat, dengan 5 subjek didiagnosis sebagai kalasemi. Di antara sebagian besar, subjek pembawa sifat ini adalah perempuan dengan berusia lebih dari 10 tahun dan berasal dari suku Sumatera Selatan. Dan diketahui bahwa mutasi pada pembawa sifat yang terbanyak adalah IVS1 NP5. Menurut Sofro, pembawa sifat di Sumatera Selatan memang tinggi, yaitu 15%, sedangkan Sapiyudin menyebutkan bahwa pembawa sifat talasemi pada populasi Mayu sebesar 8%. Ini adalah kata distribusi pembawa sifat, beta di Sumatera Selatan. Pembawa sifat, membawa mutasi sifat, membawa HB Malay, hampir ditemukan pada setiap suku di Sumatera Selatan. Kecuali pada suku Lintang, Pasemadan, Banying Asin. Ini adalah karakter subjek pada keluarga yang kami diagnosis dengan talasemi beta. Di sini ada kasus yang menarik, A1110, di mana pada mutasi ditemukan IVS NP5 dengan HBE, tetapi pada analisis HBE kami temukan HBE adalah 0. Kemudian pada subjek A145, di mana ditemukan mutasi HBE malai heterozygote, ini ditemukan adanya HBE dari HBE analisa, 74,9%, sehingga kemungkinan mutasi adalah HBE malai homozygote. Dari subjek yang berasal dari keluarga, kami ambil 4 subjek untuk dilanjutkan bersama-sama dengan tahap pertama untuk dianalisis selanjutnya. Analisis stasifik yang akan kami kerjakan untuk menjawab tujuan penelitian 2 sampai 5. Berdasarkan tahap 1 dan tahap 2, kami dapatkan 202 subjek, di mana kami akan melakukan analisis berdasarkan mutasi yang prevensinya lebih banyak, yaitu di atas 5%. Dari hubungan mutasi graniblobin dengan manifestasi klinis, tidak terdapat hubungan bernakna antara manifestasi klinis dengan adanya mutasi IVS 1 NT5 HBE, IVS 1 NT5 HB malai, IVS 1 NT5 homozygote, IVS 1 NT5 heterozygote, dan IVS 1 NT5 CD41 dan 42. Hubungan variasi mutasi dengan gambaran hematologi, kami dapatkan terdapat hubungan yang bermakna antara kadar MCP, MCH, MCHC, dengan mutasi IVS 1 NT5 HBE dan IVS 1 NT5 homozygote. Terdapat hubungan antara kadar MCH dengan mutasi IVS 1 NT5 dengan HB malai, terdapat hubungan bermakna antara kadar MCP dan MCH dengan mutasi IVS 1 NT5 CD4142, tetapi tidak terdapat hubungan bermakna antara semua parameter hematologi dengan mutasi IVS 1 NT5 HB malai. Hubungan variasi mutasi dengan asal suku atau etnis, terdapat hubungan bermakna antara asal atau suku etnis Sumatera Selatan dengan mutasi IVS 1 NT5 HB malai. Hubungan variasi mutasi dengan status besi, kami dapatkan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara mutasi IVS 1 NT5 HBE, IVS 1 NT5 HB malai, IVS 1 NT5 homozygote, IVS 1 NT5 heterzygote, dan IVS 1 NT5 CD4142 dengan status besi. Hubungan asal suku, gambar hematologi status besi dengan manifestasi klinis, kami hanya mendapatkan hanya kadar HB yang memiliki hubungan yang bermakna dengan derajat manifestasi klinis, di mana kadar HB akan menurun seiring dengan meningkatnya derajat manifestasi klinis. Selanjutnya, hubungan variasi mutasi globin beta dengan derajat manifestasi klinis asal suku gambaran hematologi dan status besi, kami dapatkan bahwa MCHC merupakan variable yang paling berpengaruh terhadap pemungkinan mutasi IVS 1 NT5 HBE dan IVS 1 NT5 homozygote. Namun secara keseluruhan, hasil tersebut tidak bermakna terhadap kemungkinan terjadinya mutasi. Dan dari nilai MCH merupakan variable yang paling berkenaruh terhadap kemungkinan mutasi IVS 1 NT5 CD4142, namun juga secara keseluruhan hasil tersebut tidak bermakna terhadap kemungkinan terjadinya mutasi. Dari analisis regresi logistik yang kami kerjakan, didapatkan bahwa asal suku Sumatera Selatan merupakan variable yang paling berpengaruh terhadap kemungkinan mutasi IVS 1 NT5 HB Mali dengan 8,7 kali lebih tinggi dibanding suku luar Sumatera Selatan. Ini sesuai juga dengan penelitian dari Dasril di Sulawesi Selatan di mana pada daerah Makassar itu didapatkan bahwa adanya mutasi yang spesifik untuk wilayah Sulawesi Selatan. Kasus menarik beberapa kasus menarik kami dapatkan seperti pada subjek 004 ini di mana didapatkan mutasi pada 004 adalah IVS 1 NT5 Heterisugat dengan manifestasi sedang ibu mempunyai mutasi beta HBE Heterisugat dan ayah mempunyai mutasi IVS 1 NT5 Heterisugat dengan HBA 2 65% pada subjek 004 seharusnya ditemukan mutasi HBE tetapi pada kasus ini tidak kira ditemukan. Kemudian pada subjek B88 ini juga didapatkan bahwa pada orang tua B88 dan B72 ini nampak adanya mutasi-mutasi HB Mali Heterisugat namun pada subjek B72 tidak ditemukan mutasi. Temuan lainnya juga kami dapatkan bahwa mutasi Heterisugat tunggal pada 29 subjek di mana bermanifestasi sedang dan bermanifestasi berat ini secara teori harusnya mutasi Heterisugat tunggal hanya beringan apapun tanpa bergejala. Disimpulan dari penelitian kami adalah mayoritas bermanifestasi sedang terbanyak ditemukan pada suku asal Sumatera Selatan dengan rata status hematologis menurun seiring beratnya derajat manifestasi klinis. Pada subjek yang merupakan pasien kalasemi ditemukan 38 jenis mutasi gen 2 B beta didominasi oleh mutasi IVS 1 NT5 dan HBE. Pada keluarga pembohon sifat kami dapatkan 12 jenis mutasi yang didominasi oleh IVS 1 NT5 Heterisugat. Tidak terdapat hubungan antara mutasi IVS 1 NT5 HBE dengan manifestasi klinis. Terdapat hubungan antara rataan nilai MCV, MCH, dan MCHC dengan mutasi IVS 1 NT5 HBE dan IVS 1 NT5 Homozygat. Terdapat hubungan antara rata kadar MCV dengan mutasi IVS 1 NT5 HB Malik dan terdapat hubungan antara rata kadar MCV dan MCH dengan mutasi IVS 1 NT5 Homozygat. Jadi, 4142. Terdapat hubungan antara rata kadar HB dengan derajat manifestasi klinis. Terdapat hubungan asal Sumatera Selatan dengan mutasi IVS 1 NT5 HB Malik dan tidak terdapat hubungan antara variasi etnis dengan derajat manifestasi klinis. Tidak terdapat hubungan antara mutasi IVS 1 NT5 HBE IVS 1 NT5 HB Malik IVS 1 NT5 Homozygat IVS 1 NT5 Heterisugat dan IVS 1 NT5 seri 4145 terhadap status besi. Juga tidak terdapat hubungan antara manifestasi klinis dengan status besi. Untuk itu kami sarankan bahwa penelitian ini harus melanjutkan dengan melakukan pemisahan DNA sequencing pada seluruh genom baik itu gen globin beta maupun di luar gen globin beta untuk mencari mutasi yang belum kami temukan pada penelitian ini. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait terkait faktor-faktor lain atau non-genetik yang dapat memengaruhi derajat manifestasi klinis setelah senia. Juga kami dapatkan ditemukan hubungan asal Sumatera Selatan dengan mutasi IVS 1 NT5 HB Malik di mana HB Malik ini kami temukan pada setiap suku di wilayah Sumatera Selatan menunjukkan adanya suatu ciri khas terhadap HB Malik dengan suku Sumatera Selatan sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam terkait mutasi pada HB Malik pada suku di Sumatera Selatan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dr. Dian Buspitasari sedangkan konsultan M+. Baik, sebelum saya menyampaikan permintaan kepada para penguji untuk menjawab pertanyaan dan sanggahan saya ingin bertanya dulu apakah saudara siap untuk menjawab pertanyaan dan sanggahan dari para penguji? Insya Allah siap. Terima kasih. Baik, pertama saya persilakan kepada ketua program studi Prof. Dr. Dr. Fredros yang kita dalam konsultan penyakit tropik infeksi untuk mengajukan pertanyaan sanggahan. silakan Prof. Dr. Fredros. Baik. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Prof. Arifari Alsyam sebagai pimpinan sidang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Dian Buspitasari dan keluarga atas selesainya penelitian dokter hingga ujian promosi pada pagi hari ini. Pertanyaan saya hubungan dengan hasil penelitian Anda tentang variasi genotipe dan venotipe pasien thalassemia di Sumatera Selatan. Dari hasil penelitian secara khusus ditemukan tidak terdapat hubungan manifestasi klinis dengan mutasi dan juga tidak ada hubungan dengan status besi dengan mutasi. serta tidak ada hubungan juga variasi etnik dengan derajat manifestasi klinis. Akan tetapi ada hubungan antara MCV, MCH, MCHC dengan mutasi dan ada hubungan asal suku Sumatera Selatan dengan mutasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ada tiga pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah mohon penjelasan apa temuan baru yang menurut Anda baru dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa dampaknya dari hasil temuan tadi terhadap pengelolaan pasien thalassemia secara umumnya. Itu pertanyaan nomor dua. Pertanyaan yang ketiga adalah khusus hasil penelitian hubungan antara asal suku Sumatera Selatan dengan mutasi. Mohon penjelasan kenapa faktor demografi dapat memengaruhi mutasi. Mohon penjelasan apakah karena kebiasaan ataukah karena ada perpindahan pada masa lalu penduduk di daerah Sumatera Selatan atau hal apa. Jadi pertanyaan kenapa khusus yang nomor tiga faktor demografi itu dapat memengaruhi mutasi. Mohon bukti-bukti yang Anda ketahui untuk disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Doktor Dr. Suhendro Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Penyakit Tropik Infeksi. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Kebaruan yang kami temukan pada penelitian saat ini adalah pada penelitian yang kami lakukan ini kami melakukan kajian yang cukup luas terhadap populasi pasien palasemi. Jadi subjek yang kami ambil tidak hanya dari pasien namun juga berasal dari populasi yang berasal dari keluarga pasien palasemi. Sehingga sebaran mutasi yang didapat tidak hanya sebatas pada penerita talasemi yang tergantung transfusi namun juga didapatkan sebaran mutasi pada pembawa sifat. Penelitian talasemi yang mengkaji mutasi genglobin beta di Sumatera Selatan masih sangat sedikit. Di antaranya ada satu penelitian Safiudin pada tahun 2003 yang mengidentifikasi parameter hematologi pada pembawa sifat talasemi yang berasal dari populasi umum. Jadi berbeda dari penelitian yang kami lakukan kami melakukan pemerisaan atau deteksi pada populasi pembawa sifat dari keluarga pasien talasemi. Sehingga pada penelitian ini kami dapatkan peta mutasi sebaran talasemi di Sumatera Satan baik yang berasal dari pasien maupun dari pembawa sifat. Sehingga kami harapkan penemuan kami ini dijadikan referensi untuk mempredisi mutasi pada pasien atau subjek yang berasal dari Sumatera Satan. Selain itu didapatkan juga adanya hubungan yang bermakna pada asal suku Sumatera Satan dengan kemungkinan mutasi IPS 1 NP5 Hb Mali 8,7 kali lebih tinggi mengalami mutasi tersebut pada subjek yang berasal dari Sumatera Satan. Hal ini merupakan pembaruan pada penelitian yang kami lakukan ini. Dan yang kedua pembaruannya adalah yang kami temukan variasi fenotip pada mutasi IPS1 NP5 dengan Hb Malay atau Kalasmi Beta dengan Hb Malay ini ditemukan variasi yang cukup luas. Sebelumnya yang kita ketahui adalah mutasi IPS1 NP5 atau Kalasmi Beta bersamaan dengan Hb yang memiliki variasi fenotip yang lebar. Sehingga kami menganggap ini adalah sesuatu yang baru dimana variasi dari manifestasi klinis pada mutasi Kalasmi Beta Hb Malay yang kami temukan bervariasi dari manifestasi ringan sebesar 9,8% dan mayoritas adalah manifestasi sedang dan kemudian manifestasi sedang. Dan juga penelitian kami mendapat status besi dari status besi kami melakukan pemisahan status besi berupa indeks transferin dan pada takalaksana atau SOP talasemi di Indonesia kadar status besi yang dipiksa adalah ferritin serum dan saturasi transferin. Menurut kami status besi berupa indeks transferin ini dapat ditambahkan karena indeks transferin ini memiliki nilai yang lebih menggambarkan adanya kelebihan besi bebas pada pasien yang kelebihan zat besi. selanjutnya juga kami temukan adanya mutasi Hb Malae yang merupakan mutasi yang paling sering di suku Sumatera Selatan dan dimana Hb Malae ini sangat sulit sebetulnya untuk di diagnosis karena pada pemisahan Hb analisis Hb Malae ini atau CD19 terdapat pada Hb pada Hb sehingga apabila kita menemukan pasien dengan anemia hipopromikrositer dengan Hb analisis yang normal seringkali itu terlihat sebetulnya seperti normal jadi Hb nilainya normal tetapi sebetulnya mungkin terdapat mutasi Hb Malae dan pada tata laksana secara umum yaitu dengan pemberian besi kepada anak dengan anemia hipopromikrositer ataupun tanpa anemia tetapi sudah memiliki hipopromikrositer biasanya akan langsung diberikan zat besi sehingga apabila subjek yang kita berikan itu adalah subjek yang memiliki mutasi Hb Malae maka akan kemungkinan terjadi kelebihan zat besi jadi untuk itu apabila terdapat pasien ataupun subjek dengan anemia atau tanpa anemia hipopromikrositer dengan Hb analisis yang terlihat normal ini harus tetap dicurigai adanya mutasi Hb Malae sehingga pemberian preparat besi itu tidak dianjurkan untuk diberikan secara langsung demikian jawabannya terima kasih mengenai tadi pertanyaan nomor duanya mungkin sudah secara sepintas sudah disampaikan yaitu apabila hitung kemungkinan daripada Malae itu bisa terjadi peningkatan zat besi tapi yang khusus yang nomor tiga mengenai kenapa asal suku Sumatera Selatan ada hubungan dengan mutasi karena apa penjelasannya faktor demografi itu dapat memengaruhi mutasi maaf saya belum menjawab pertanyaan nomor tiga terima kasih jadi pada Provinsi Sumatera Selatan dari sejarahnya dahulu mendapatkan banyak apa namanya datangnya orang-orang atau sebudaya yang datang ke Sumatera Selatan jadi dari sebelumnya ada Rajaan Sriwijaya kemudian ada Majapahit kemudian ada Kolonial Jepang maupun Belanda ini akan mempengaruhi mutasi pada pasien jadi jenis mutasi karena migrasi jadi Sumatera Selatan itu merupakan daerah dimana banyak sekali kebudayaan yang masuk ke dalam wilayah ini sehingga inilah yang menyebabkan variasi mutasi yang bisa khusus ataupun sama dengan berasal dari migrasi subjek tersebut terima kasih baik terima kasih jawabannya cukup adegan terima kasih Prof. Soenro berikutnya saya persilakan kepada dokter dokter Arya kekali master teknologi informatika untuk mengembangkan pertanyaan sanggahnya silakan dokter Arya terima kasih Selamat untuk dokter Diatus Witasari atas pencapaiannya dan selamat juga untuk seluruh keluarga dan jaringnya membantu ya ini ada pencapaian yang baik sekali terkait semata selatan adalah provinsi dengan telasimnya terbanyak dengan mayoritas manifestasi yang sedang itu temuan dari dokter Tian namun disini yang menarik adalah dari mutasinya itu banyak yang berhubungan dengan MCV meskipun tidak ada hubungannya dengan manifestasi klinis pertanyaan pertama saya adalah apakah perubahan signifikan MCV yang ditemukan itu masih subklinis sehingga belum ada makna belum ada manifestasi klinisnya sehingga masih perlu untuk diantisipasi ke depannya dan bagaimana juga kaitannya dengan penelitian awal dokter Dian bahwa MCV itu bisa dijadikan screening untuk telasimnya itu pertanyaan pertama nah pertanyaan kedua adalah disini ada temuan menarik lagi bahwa suku asli Sumatera Selatan itu 8,7 kali risiko mutasi telasimnya dibandingkan suku di luar dan ini menarik namun pertanyaan saya adalah bagaimana makna klinis untuk penerapannya dalam tata laksana telasimnya di pelayanan primer atau sekunder khususnya di Sumatera Selatan apakah ada kesiapan khusus yang harus disiapkan di fasilitas kesehatan di Sumatera Selatan khususnya terkait early diagnosis and prompt treatmentnya telasimnya dokter sendiri ada rekomendasi tentang penerapan molekuler dan world genome mohon juga disampaikan analisis bagaimana kesiapan sarana-perasaran di pas kesum saat ini terkait usulan dokter sehingga nanti mungkin ada rencana untuk advokasi ke depannya terima kasih silahkan dokter terima kasih terima kasih atas pertanyaan yang terhormat dokter dokter Arya Kekawi magister teknologi informasikan perkenankan saya menjawab sebagai berikut pada penelitian ini kadar mch memang memiliki hubungan dengan mutasi ivs1 nt5 hbmw sedangkan kadar mcv tidak memiliki hubungan dengan antara klinis ringan sedang dan klinis berat mcv sebetulnya adalah atau indeks eritrosit itu terdiri dari nilai mcv mch dan mchc dimana indeks eritrosit ini biasanya kami gunakan untuk mendeteksi adanya anemia pada anak jadi nilai indeks eritrosit ini sangat membantu bagi kami untuk menentukan jenis anemia pada pasien mcv adalah volume rata-rata sel darah merah yang didapatkan dari hasil hematokrit dibagi eritrosit dan ini adalah menunjukkan ukuran eritrosit dan jika rendah ini akan kami sebut adalah mikrositik sedangkan mch merupakan kandungan hb per sel darah merah yang mencerminkan hb per sel darah merah nah biasanya indeks eritrosit berupa mcv dan mch digunakan sebagai alat screening yang murah dan mudah dalam menegakkan diagnosis talasemi nah tetapi pada penelitian ini kenapa tidak memiliki hubungan antara mcv dengan mutasi ataupun manifestasi klinis pada penelitian kami kami lakukan pemeriksaan hematologi ini setelah atau sebelum pasien ditransfusi pada pasien yang sering terjadi transfusi sehingga kemungkinan darah yang kami periksa adalah tercampur dengan donor sehingga dapat menyebabkan perubahan nilai mcv dan mch selain itu memang pada pasien talasemi yang dengan manifestasi klinis yang sedang dan berat akan terjadi hiperaktivitas eritropoisis sehingga juga akan menyebabkan gangguan dari nilai mcv dan mch itu untuk pertanyaan yang pertama untuk pertanyaan yang kedua didapatkan bahwa suku dari Sumatera Selatan memiliki kemungkinan 8,7% untuk mendapatkan mutasi IFS 1 NT5 HDMI jadi makna klinisnya adalah jika kita pasien ataupun subjek yang datang untuk kita berasal dari Sumatera Selatan dengan nilai anemia ataupun dengan hipokrom mikrositer maka yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa pasien ini tidak mengalami atau harus kita curigai pasien memiliki mutasi IFS1 NT5 Hb Mali jadi hubungan asal Sumatera Selatan dengan mutasi IFS1 NT5 Hb Mali dimana kami menemukan mutasi Hb Mali pada setiap suku di wilayah Sumatera Selatan menunjukkan adanya suatu ciri khas terhadap Hb Mali dengan suku di Sumatera Selatan sehingga pasien ataupun seseorang yang datang ke kita dengan nilai Hb yang rendah dengan nilai MCV dan MCH yang rendah itu bisa kita perisakan terlebih dahulu untuk ke arah mutasi Hb Mali demikian jawaban saya terima kasih Yang terakhir yang untuk kesiapan menurut dokter kajian dokter untuk kesiapan sarana-perasarana khususnya di fasilitas kesehatan di Sumsel untuk rekomendasi dokter menerapkan pemeriksaan molekuler dan wall genome silahkan terima kasih jadi pada layanan di Sumatera Selatan saat ini kami tidak memiliki lembaga biologi molekuler untuk memeriksakan mutasi pada palasini ini sehingga pada saat ini kami masih mengirimkan untuk ke luar kota Palembang nah untuk itu berdasarkan hasil yang kami temukan pada penelitian ini bisa menjadi dasar bahwa pemeriksaan analisis molekuler di Sumatera Selatan harus disupport karena beberapa mutasi yang kami temukan apalagi yang khusus seperti HbMale ini tidak bisa di diagnosis atau sering akan terjadi misdiagnosis jika tidak dilanjutkan dengan pemeriksaan analisis molekuler jadi untuk kedepannya dari hasil penelitian ini kami bisa meminta support dari pemerintah daerah maupun pemisahan pusat untuk memberikan atau membantu layanan yang pengembangan laboratorium biomolekuler di Sumatera Selatan baik yang berbasis rumah sakit maupun berbasis universitas terima kasih terima kasih jawabannya sangat memuaskan semoga perjuangan dokter dia nanti bersama perhimpunan profesi dan sesuai yang lain sukses untuk advokasinya ke pemerintah terima kasih Prof Ari saya kembalikan terima kasih dokter Arya berikutnya saya persilahkan kepada profesor dokter Jaya Diman Gatot SPA konsultan untuk menyampaikan pertanyaan terima kasih Bapak Dekan pertama-tama saya juga ingin mengucapkan selamat pada dokter Dian termasuk keluarga yang telah berhasil meneliti berbagai macam mutasi di Sumatera Selatan ini sangat menarik tetapi bagi saya saya tidak akan mengalami mutasinya tapi menurut saudara yang saudara citasi dari pernyataan WHO pada tahun 2018 saudara mengatakan bahwa di Indonesia ini kemungkinan nanti akan lahir sekitar 2.500 anak-anak kalansimia setiap tahunnya ini saya agak khawatir juga dikaitkan dengan masalah yang juga oleh Prof. Soendro dikatakan bahwa tidak ada hubungan klinis antara mutasi tidak ada hubungan antara status besi dengan mutasi kalau demikian saya khawatir keadaan ini akan didiamkan tidak ditelipi libat lanjut dan kedepannya mungkin makin banyak penyandang palasimia itu di Sumatera bahkan mungkin di tempat lain saya ingin meminta saran atau komentar saudara kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk masyarakat khususnya di Sumatera Selatan dan juga untuk Indonesia karena screening itu kalau di tempat-tempat lain apakah kita perlu mengadakan screening atau mencari saja dulu mutasi sehingga dengan demikian kalau dua-duanya bisa dilakukan kita bisa mungkin menurunkan prevalensi penyandang hemofilia di Indonesia walaupun ini sangat sulit kalau di WHO dikatakan memang sulit sekali nah mohon saran atau pendapat saudara terima kasih terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Jaya Diman Gato spesialis anak konsultan perkenankan saya menjawab sebagai berikut kita ketahui bersama bahwa palasemi merupakan penyakit yang diturunkan dengan cara alfosomal resesif sehingga diputuhkan dua orang pembawa sifat untuk mendatangkan atau mendapatkan pasien apapun anak dengan palasemi yang berat apapun yang sedang untuk itu sebetulnya penyakit palasemi ini dapat dicegah palasemi mayor yang bergantung transusi ini sebetulnya dapat dicegah yaitu dengan cara mencegah pewarisan sifat palasemi pada pasangan yang membawa sifat untuk usaha pencegahan ini sehingga insidensi terhadap palasemi dapat berkurang pencegahan palasemi ini dapat kita lakukan dengan cara mencegah perkahwinan diantara pembawa sifat palasemi sehingga anak palasemi tidak dilahirkan dan yang utamanya yang harus kita dapatkan adalah mengidentifikasi individu yang merupakan pembawa sifat di populasi di beberapa negara sebetulnya diterapkan beberapa metode untuk screening ada yang screening prospektif seperti ada populasi yang memang frekuensinya tinggi untuk palasemi ataupun screening yang retrospectif dimana pada screening retrospectif pada populasi yang memiliki anak dengan diagnosis palasemian dan ada juga yang melakukan screening extended family ini artinya kita melakukan screening ada yang berfokus pada kerabat saudara dari pasien atau keluarga yang memiliki palasemian sebetulnya extended screening ini sangat baik untuk mendapatkan pembawa sifat dari palasemi berdasarkan penelitian yang saya dapatkan sebarang peta mutasi dan prevalensi jenis pembawa sifat yang telah kami dapatkan ini bisa menjadikan dasar untuk pembuatan kebijakan screening palasemi di khususnya Sumatera Selatan mengingat temuan mutasi yang sangat beragam tersebar di Sumatera Selatan sehingga yang harus dilakukan adalah mempersiapkan sarana dan prasarananya dimana laboratorium biologi molekuler ini adalah sangat yang dibutuhkan untuk di Provinsi Sumatera Selatan mengingat mutasi yang banyak itu adalah Hb Malay dimana untuk menjagatkan diagnosisnya sangat diperlukan laboratorium molekuler sedangkan pemirsaan alamisis molekuler ini sangat terbatas sehingga kami berharap dari hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk terbentuknya laboratorium biologi molekuler sehingga tidak atau bisa untuk mendeteksi anak ataupun subjek yang menderita palasenya terima kasih terima kasih Nia Mayor terima kasih atas jawabannya terima kasih Prof Jaya berikutnya saya persilakan kepada penguji tamu kita dari Fakultas Program SOS Pajajaran Dr. Dr. Lelani Reniarti Sedatna Konsultan MKS silakan Prof Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sedatna dan Selamat Pagi pertama-tama izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Prof Adi selaku dekan Fakultas selalu dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga kepada Ketua Program Studi S3 Imokedokteran yang juga termasuk dalam Ketua Tim Bungi Prof. Dr. Suhendro dan Tim Promoter yang kita oleh Prof. Dr. Akustika Amalia SPAK yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk ikut serta sebagai tim penggi kemudian yang kedua saya juga menyampaikan selamat dan apresiasi yang sedalam dalamnya dan selamat pada Dr. Dian dan keluarganya bahwa Dr. Dian telah mencapai kapan sedang promosi ini dengan penelitian yang baik dengan usaha yang keras dengan mengumpulkan data dari penyandang talasennya maupun pembawa sifat talasennya pada penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi manifestasi klinis parameter laboratorium KB analisa dan status besi pada penyandang talasennya yang mana empat diantaranya justru berasal dari keluarga kalau kita melihat bahwa tipe mutasi itu sangat banyak yang sangat bervariasi yang khusus untuk mutasi di talasennya di Sumatera Selatan ini apakah terdapat kesesuaian tipe beta goblin pada talasennya di Sumatera Selatan ini khususnya di daerah Asia ataupun ada temuan baru yang menyatakan bahwa ternyata bukan dari daerah Sumatera Selatan tadi sudah sebutkan bahwa ternyata HP Malay adalah tipe yang ditemukan pada semua suku tapi bagaimana tipe mutasi lainnya apakah berkaitan kemudian kita melihat bahwa ternyata pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa walaupun tidak ada kemaknaan manifestasi klinis dengan tipe mutasi ternyata pada penyandang talasennya itu yang mempunyai tipe mutasi heterosigot ganda yang sebetulnya mempunyai manifestasi klinis yang apa namanya asimptomatis ternyata juga mempunyai manifestasi klinis sedang dan berat demikian misalnya pada IV1 enterima heterosigot juga HBE heterosigot di samping itu ada juga apa namanya bagaimana pandangan dari dokter Jat untuk menjelaskan fenomena ini yang ketiga saya melihat bahwa dari data karakteristik kalau kita melihat bahwa ternyata ada variasi hubungan antarmutasi dengan gemaran klinis juga juga suku yang dimana suku HB Malai itu suku di Simatera Selatan itu mempunyai dapat 7 kali lebih besar kemungkinan itu mengalami mutasi pesan terima HB Malai dan ini dan ini kalau dikaitkan dengan pelayanan dan deteksi dini apa kira-kiranya apa yang akan dilakukan oleh dokter Dian apakah mungkin berdasarkan parameter tematologi mana yang baik apakah dokter Dian akan karena kita ketahui dokter Dian ini meneliti apa namanya penyandang talas pembawa sifat talas ini yang tidak dilakukan oleh senter lain yang khusus di Sumatera Selatan ini apakah apa yang dilakukan oleh dokter Dian ini yang mendeteksi di pemutasi atau pembawa sifat talas ini itu dapat dilakukan pada populasi umum di Sumatera Selatan ini dan bagaimana aplikasinya baiklah terima kasih terima kasih atas pertanyaan yang terhormat dokter dokter Lelani Reniarpi spesies anak konsultan magister kesehatan perkenankan saya menjawab sebagai berikut pada penelitian ini ditemukan mutasi yang menunjukkan asal populasi dari Sumatera Selatan jadi pada penelitian ini sebetulnya masih penemuan mutasi yang kami temukan ini masih sesuai dengan penelitian yang terdahulu ataupun dari penelitian-penelitian di Asia Tenggara jenis mutasi yang kami temukan sebetulnya sudah sesuai juga dengan jenis-jenis mutasi yang ditemukan di tempat lain nah tetapi pada mutasi-mutasi yang kami temukan pada penelitian ini ini sangat menggambarkan jenis-jenis mutasi yang kemungkinan bisa dilihat populasi ini berasal dari mana mengingat Sumatera Selatan atau Bumi Sriwijaya ini menjadi pusat kerajaan Sriwijaya dan juga sebelumnya pernah mencapai Madagaskar di benar ataupun adanya populasi yang berasal dari Cina mutasi yang kami temukan pada penelitian ini sangat beragam seperti halnya kami menemukan CD15 ini sebetulnya mutasi ini ditemukan di Asia India maupun di Jepang kemudian untuk mutasi yang jarang sebetulnya ditemukan di Indonesia seperti CD30 ini kami juga menemukan di penelitian ini dimana sebetulnya mutasi pada CD30 ini biasanya ditemukan di Tunisia dan di India dan juga kami dapatkan mutasi-mutasi yang seperti berasal dari Cina itu seperti CD17 maupun CD7172 ini memperlihatkan bahwa mutasi yang terjadi di Sumatera Selatan ini adalah sangat beragam juga juga ada didapatkan pasien dengan HBD dimana HBD ini sebetulnya juga banyak di atau sering ditemukan di luar yaitu di India nah itu untuk jawaban yang pertama sedangkan untuk jawaban yang kedua pada penelitian kami ditemukan mutasi yang heterozygot tetapi hanya tunggal beberapa yang kami temukan ini seperti penelitian yang kami dapatkan adalah didapat 29 subjek dengan mutasi heterozygot yang tunggal ini bisa disebabkan antara lain adalah satu mutasi yang kami periksa pada penelitian ini hanya berada pada exon 1 exon 2 dan juga sebagian exon 3 dan pada intron itu kami memeriksa mutasi hanya mutasi yang sering terjadi di Indonesia sehingga kemungkinan mutasi pada subjek dengan heterozygot yang tunggal ini masih bisa kita temukan mutasi lain dari gen globin beta untuk itu makanya kami sarankan untuk penelitian ini dilanjutkan dengan pemeriksaan whole genome baik baik pada rantai globin beta maupun rantai globin non-beta ataupun alpha pertanyaan ketiga manfaat manfaat dari penelitian ini untuk pelayanan ini sebetulnya ada dua bisa dibagi dari dua aspek yaitu dari untuk tata laksana pasien talasemi itu sendiri dan juga untuk screening dari pembawa sifat untuk tata laksana pada pasien talasemi berdasarkan penelitian yang kami dapatkan kami mendapatkan bahwa pada pasien dengan manifestasi klinis yang ringan selama ini kami lakukan tata laksana sesuai dengan SOP secara umum yaitu memberikan transfusi jika HB kurang dari 8 ataupun 9 jika kita lihat dari penelitian ini ternyata pada kelompok yang ringan mengakibatkan status besi atau pada pasien dengan karakteristik klinis yang ringan memiliki status besi yang tinggi berdasarkan penelitian ini berdasarkan jenis mutasi yang ditemukan seharusnya dilakukan tata laksana itu sesuai dengan manifestasi klinis dan juga mutasi yang ditemukan seperti yang saya contohkan tadi pada pasien yang manifestasi klinis yang ringan ternyata tidak perlu untuk melakukan transfusi setiap kali Hb di bawah 9 kita harus tahu dulu atau kita harus melihat bahwa apa penyebab dari penurunan Hb ini biasanya pada yang ringan Hb akan turun jika terjadi infeksi ataupun inflamasi sehingga dari penelitian ini bisa kita ubah tata laksana terhadap pasien talasemi yang telah kami lakukan selama ini di rumah sakit Muhammad Husin sedangkan untuk deteksi dini pada pembuah sifat berdasarkan hasil penelitian ini kami mendapatkan gambaran hematologi tertentu untuk tiap-tiap mutasi yang ditemukan pada pedoman tata laksana talasemi sebelumnya untuk mendeteksi pembawa sifat diberikan penilaian MCV adalah kurang dari 80 dan MCH adalah kurang dari 27 pada penelitian kami didapatkan batas nilai-nilai hematologi MCV dan MCH ini sedikit berbeda dibandingkan dengan yang ada di pedoman pelayanan talasemi di Indonesia contohnya pada mutasi beta positif seperti pada HB male apapun HBE MCV yang kami dapatkan adalah kurang dari 83 dengan nilai MCH adalah kurang dari 30 dan HB male kami dapatkan MCV kurang dari 81 dan MCH kurang dari 25 nah untuk ini jika kami mengaplikasikan secara umum dari pedoman tata laksana layanan talasemi maka akan pada saat screening ini akan tidak terjari pasien apapun subjek yang seharusnya mungkin adalah pembawa sifat jadi khusus untuk wilayah di Sumatera Selatan dan yang screening yang kita lakukan adalah pada extended family apapun pada keluarga yang memiliki pasien talasemi itu memiliki nilai MCV dan MCH yang berbeda dari yang seharusnya dan juga dapat diaplikasikan untuk penelitian kami ini untuk menentukan jenis mutasi apa yang sebetulnya terjadi pada subjek misalnya ada nilai tertentu nilai MCH atau MCHC maka kita akan bisa menyarankan jenis mutasi yang lebih spesifik untuk dilakukan sehingga dapat menghemat harga untuk pemeriksaan jenis mutasi ini yang kita ketahui bahwa untuk pemeriksaan mutasi gen globin beta ini cukup mahal jadi apabila dari hasil penelitian ini kami bisa memberikan saran apabila ditemukan misalnya MCV yang kurang dari 83 dan MCH kurang dari 30 maka mutasi yang bisa dipisahkan adalah HB Mali seperti itu terima kasih terima kasih atas jawabannya saya sangat puas dengan jawabannya terima kasih dokter Lelani berikutnya saya persilakan kepada dokter Iswari Sianingsi peranak PSD muji kita dari lembaga ikman untuk mengucapkan pertanyaan asamgarannya silakan dokter Terima kasih Profesor dokter-dokter Ari Fahri Alsyam atas kesempatan berikan sebelumnya saya mau mengucapkan selamat kepada dokter Dian yang sudah menyelesaikan penelitian ini dengan dengan hasil-hasil yang sangat ini ya apa namanya informasi baru ya untuk kita di bidang talasemia dan juga mudah-mudahan ini bermanfaat bagi program penanganan dan pencegahan talasemia di Indonesia yang saat ini sedang dikembangkan di beberapa daerah nah untuk dokter ini yang paling menarik itu adalah satu HP itu dari dulu kita selalu mendapatkan hanya pada populasi Sumatera Selatan pasien di Jakarta selalu etnik berasal dari Palembang nah itu disini kamu mendapatkan bahwa variasi klinisnya adalah sangat bervariasi dari ringan sampai berat dan kita seperti ketahui bahwa HBE dengan mutasi beta itu juga bervariasi dan sudah diteliti di Indonesia itu dokter Liat dokter Jumana sudah teliti ada beberapa jawaban tapi tidak 100% menjawab kenapa bervariasi untuk HBM apa rencana kamu untuk melihat kemungkinan yang menyebabkan variasi ringan sampai berat karena kalau beta HBE kan sudah dilihat variasi kemungkinan koinheritian dengan talasemi alfa dan sebagainya itu pertanyaan saya adalah untuk rencana kamu untuk HBM ini karena ini terus terang hanya ditemukan di Palembang di daerah-daerah lain kita jarang menemukan pasien dengan HBM kemudian tadi kan kamu pada penelitian ini melakukan pemeriksaan pada anggota keluarga nah didapatkan beberapa kasus dengan pembahasifat dan sebagainya apakah setelah pemeriksaan ini kamu juga melakukan konsultasi untuk menjelaskan artikan tadi pencegahan kan mengatakan bahwa untuk mencegah pernikahan dan sebagainya nah ini apakah pada program tesis kamu ini selain melakukan screening keluarga juga dilakukan konsultasi genetik penjelasan mengenai risiko dan sebagainya cara mencegah untuk mempunyai anak keperunan yang menderita talasimnya apakah sudah dilakukan dan juga kalian sudah melakukan training pada staff kalian untuk melakukan konsultasi ini ini itu kedua ya nah ketiga soal MCV MCV bervariasi tidak berhubungan dan sebagainya dan kamu tadi sebenar sudah menjawab kemungkinan adanya eritropoisis yang meningkat apakah rutin dilakukan pemeriksaan morfolofi karena itu adalah suatu hal yang sederhana tetapi ternyata jawabannya bisa menjawab banyak masalah karena dari morfolofi kita bisa melihat apakah ada eritroblas apakah retikulositosis dan sebagainya menyebabkan MCV tinggi karena itu kadang-kadang kita tidak memikir itu talasimnya kalau MCV-nya tinggi padahal pada saat kita lihat di sediaan apus itu ada banyak terdapat eritroblas itu adalah pertanyaan saya sementara ini tiga terlebih dahulu mudah-mudahan ini bermanfaat untuk program pencegahan dan penanganan talasimnya di Sumatera Selatan terima kasih terima kasih atas pertanyaan yang terhormat dokter Iswari Setianisi spesialis anak PhD perkenankan saya menjawab sebagai berikut pada penelitian ini kami temukan adanya variasi fenotip pada mutasi beta Hb male seperti yang kita ketahui selama ini yang kita konsen adalah atau penelitian-penelitian yang ada itu berkisar mengenai talasimi beta Hb dari penelitian yang kami dapatkan ini didapatkan bahwa mutasi beta Hb male ini juga memiliki variasi fenotip yang sangat luas sehingga untuk lebih mendalami variasi fenotip pada mutasi beta Hb male ini kami rencanakan untuk melakukan penelitian yang khusus pada kelompok yang memiliki mutasi kalasimi beta Hb male ini karena penelitian yang berdasarkan mutasi beta Hb male ini masih sangat sedikit sehingga sehingga kami bisa mendapatkan banyak informasi jika kami akan melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai variasi fenotip yang beragam pada mutasi beta Hb male karena kami dapatkan pada penelitian ini 9,8% nya adalah mutasi manifestasinya adalah ringan dan 67,2% bermanifestasi sedang sedangkan 23% adalah bermanifestasi berat kemudian untuk pertanyaan yang kedua pada screening keluarga yang kami lakukan pada keluarga pasien palasemi ini terdiri dari orang tua kemudian saudara kandung dan juga kerabat dekat setelah kami dapatkan hasil hematologi di awal kemudian adanya status besi dan selanjutnya adalah analisis DNA yang kami lakukan adalah memberikan informasi ini kepada masing-masing peserta atau subjek penelitian ini kami memberikan hasil penelitian ini apapun hasil dari kemiksaan yang kami lakukan pada keluarga ini diikuti juga dengan pendidikan atau edukasi dimana jika memang ternyata keluarga ini merupakan pembawa sifat maka kami akan memberitahukan apa yang mereka alami jadi kita akan beritahu bahwa mereka adalah pembawa sifat dan jika akan menikah maka calon dari pasangannya adalah harus tidak membawa sifat dari talasemi jadi harus disyaratkan untuk melakukan pembesaan hematologi pada pasangannya sedangkan pada orang tua yang adalah pembawa sifat jika masih atau baru memiliki satu anak dan akan merencanakan untuk memiliki anak berikutnya itu akan kami edukasi terlebih dahulu akan kemungkinan anak yang akan lahir dan akan diberikan pilihan apakah memang akan tetap memiliki rencana memiliki anak dengan konsekuensi adalah kemungkinan anak yang akan lahir 25% adalah menderita talasennya kemudian kita juga memberikan pilihan bahwa kita bisa melakukan antenatal diagnosis jadi pada saat ibu mengandu tentu akan bisa kita lakukan pemeriksaan DNA pada calon dari janin tersebut karena kita telah memiliki data dari mutasi dari kedua orang tuanya kemudian untuk yang ketiga dari penelitian ini untuk subjek yang berasal dari pasien menunjukkan memang data hematologinya indeks eritrosit banyak yang tidak bermakna dengan manifestasi klinis maupun mutasi hal ini disebabkan adalah salah satu yang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa darah yang kami dapatkan pada penelitian ini adalah hasil dari HB ataupun hematologi sebelum transfusi dimana subjek-subjek ini adalah pasien yang sudah sering mengalami transfusi sehingga kemungkinan darah tercampur dengan donor adalah lebih besar untuk itu jika kalau nilai hematologi itu diambil sebelum dilakukan transfusi itu akan memperlihatkan hal yang sesungguhnya jikapun misalnya ada seorang pasien yang sudah ditransusi dan belum dilakukan pemisahan lanjutan untuk melihat apakah pasien ini talasimata bukan maka bisa kita lakukan pemisahan yang sederhana yaitu apusan darah tepi yang akan kita dapatkan adalah ada dua tipe dari hematologi atau gambaran eritrosit di apusan darah tepi tersebut yang kita bisa bedakan apakah ini populasinya berasal dari donor apapun dari darah pasien itu sendiri sebetulnya bisa kita kerjakan seperti itu pada penelitian ini apusan darah tepi yang kami lakukan adalah pada pasien pada subjek yang berasal dari keluarga pasien untuk pasien untuk subjek yang berasal dari pasien kalasemi kami ambil untuk penegakan diagnosisnya adalah apusan darah tepi apapun nilai hematologi sebelumnya jadi sebelum beberapa subjek penelitian yang kami dapatkan adalah memang darah sebelum dilakukan transfusi tetapi jika ada yang meragukan jika setelah subjek ini telah dilakukan transfusi maka kami juga akan melakukan pemeriksaan apusan darah tepi dan ini dilakukan atau dibaca oleh dokter spesialis patologi klinisnya terima kasih terima terima kasih atas jawabannya yang jelas ada satu lagi yang itu di tabel di gambar 45 itu ada mutasi-mutasi beta 0 seperti kodon 26 kodon 4142 kodon 15 FWS1 terletak pada manifestasi klinis seringan nah ini pertanyaan ini karena ini kan umumnya adalah thalesimnya mayor kalau kombinasi itu apakah ada faktor-faktor apa yang akan kamu teliti lebih lanjut untuk memastikan kenapa dengan mutasi beta 0 beta 0 beta plus berat manifestasi klinisnya ringan ini yang di tabel apa di gambar 45 ini ada beberapa dengan mutasi yang berat kodon 26 dituti ke kodon kodon 4142 kodon 15 FWS1 yang 5 ini semuanya adalah mutasi berat itu masuk dalam ini ringan rencana kamu akan kamu lanjutkan ke penelitian apa untuk yang ini karena kalau yang lainnya kalau yang HBE apa-apa itu ya itu udah memang harus dilanjutkan ya penelitian HBE Malai dengan ini tapi kalau yang beberapa kasus ini yang seharusnya mayor manifestasinya ringan apa ada rencana selanjutnya faktor apa yang mempengaruhi mereka menjadi klinisnya ringan pada mutasi betanol secara teori harusnya bermanifestasi sedang ataupun berat tetapi pada penelitian yang kami dapatkan masih terdapat mutasi yang berat atau betanol bermanifestasi klinis yang ringan untuk itu penelitian yang harus dilanjutkan adalah penyebab mencari penyebab mutasi yang betanol tetapi bermanifestasi klinis yang ringan adalah mencari faktor genetik lain yang menyebabkan mutasi tersebut menjadi ringan jadi ada beberapa apakah ada kemungkinan beberapa mutasi lah beberapa mutasi pada gen globin itu ataupun ada modifier tertentu yang menjadi yang membuat klinisnya menjadi ringan mungkin itu yang harus dilanjutkan dan dilihat kembali nilai hematologi nilai KB analisis dan mutasinya sehingga kita bisa menentukan jenis modifier apa yang harus kita periksa yang kira-kira akan memperingan dari mutasi ini terima kasih saya rasa cukup sekian pertanyaan saya terima kasih ya terima kasih berikutnya saya persilahkan penguji terakhir dokter dokter Ina Susianti Iman SDPK Konsultan Mars untuk mengajukan pertanyaan tangganya silakan dokter Ina Terima kasih Bapak Dekan Prof. Ari Prof. Hiasan pertama-tama saya juga mengucapkan selamat kepada dokter yang sudah menyelesaikan penelitiannya yang sangat kompleks dan baik ini saya akan mengajukan tiga pertanyaan yang pertama pada subjek tarasemi itu kita jumpai adanya perawakan pendek pada kelompok ringan maupun berat tapi kita juga menjumpai adanya perawakan yang normal pada kelompok yang berat apakah kira-kira penyebab terjadi gangguan pertumbuhan tersebut karena ini dikaitkan dengan program pemerintah untuk penanganan stunting apakah kadar HP pada penderita tersebut yang mempengaruhinya atau kelainan mutasi yang mempengaruhinya yang pertama yang kedua pada pemeriksaan subjek dengan HPLC ataupun mikro capillary terdapat subjek yang tergolong sedang atau berat mempunyai HPF yang rendah karena ini pengolongannya berdasarkan Mahidol Skor apakah menurut dokter Dian perlu pertimbangan lain dalam modifikasi Mahidol Skor sehingga kita bisa melihat kesesuaian atau evidence base antara hasil laboratorium dengan klinisnya dan juga terdapat beberapa subjek dengan HPA yang rendah apakah ini menunjukkan keserigaan adanya juga paracemia alpha selain dari paracemia beta yang diterjian analisa yang ketiga pada pemeriksaan besi tadi sudah disinggung sedikit diterjian ini mengerjakan saturasi pemeriksaan saturasi transferin tetapi juga meriksa indeks transferin dalam aplikasi kedepannya manakah pemeriksaan yang dianjurkan oleh diterjian karena tidak mungkin memeriksa dua-duanya kalau di masyarakat dalam penerapannya manakah yang lebih baik baik untuk mengetahui iron overloadnya maupun untuk pemantauan terapi kelasi terima kasih terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat dokter dokter Ina Susian Pitiman spesialis patologi klinik konsultan manajemen administrasi rumah sakit perkenankan saya menjawab sebagai berikut peralatan pendek atau perkumbuhan yang terhambat pada penelitian ini kami temukan pada kelompok dengan manifestasi kelis yang ringan terdapat pada tiga subjek dimana pada ketiga subjek ini didapatkan bahwa status gizinya adalah kurang dan dilacak pada perawakan kedua orang tuanya karena kebetulan orang tua pada pasien ini mengikuti screening pada pembawa sifat maka ditemukan adalah perawakannya adalah normal sehingga kemungkinan perawakan pendek pada subjek dengan manifestasi keliris ringan ini adalah berhubungan dengan asupan nutrisi pada subjek ini yang kita ketahui bahwa pada pasien dengan manifestasi keliris yang ringan seharusnya memiliki perawakan yang normal tetapi pada ketiga subjek ini memiliki perawakan yang pendek sedangkan di kelompok berat yang seharusnya mayoritas adalah perawakannya pendek tetapi yang kami dapatkan pada penelitian ini ditemukan ada beberapa subjek yang memiliki perawakan normal kemungkinan penyebab ini adalah ke 11 atau pasien atau subjek yang berada di manifestasi klinis berat dengan perawakan yang normal ini disebabkan oleh tata laksana yang baik pada pasien ini biasanya dilakukan tata laksana secara awal atau secara dini dan memiliki compliance yang baik baik untuk transfusi darah maupun untuk kelasi besinya sehingga bisa mendapatkan perawakan yang normal pertanyaan yang kedua ada beberapa subjek dengan pemeriksaan HPLC atau mikrokapiler dengan manifestasi yang sedang ataupun berat tetapi memiliki kadar HBF yang rendah berdasarkan analisis HB pada kelompok yang sedang berat seperti pada gambar 5.1 pada pasien atau subjek ini memang kita temukan kadar HBF yang rendah dimana mutasi yang kita temukan adalah IFS1 NT5 heterizigot pada subjek ini kami temukan juga adanya HBH pada subjek ini atau HBH dan HBBAT sehingga merupakan kemungkinan yang sebabkan adalah mutasi pada rantai globin alfa secara teori bila terjadi koin return dengan mutasi alfa itu sangat mungkin terjadi dimana pada populasi Sumatera Selatan didapatkan bahwa pembawa sifat talasemi alfa itu cukup tinggi yaitu hampir 11% sedangkan pada penelitian Liliani itu kami dapatkan bahwa pembawa sifat dari talasemi alfa adalah 13,1% nah sehingga untuk penggolongan berdasarkan skor Mahido untuk dilanjutkan apakah perlu ditambahkan analisis HB pada penelitian ini belum bisa kami ajukan atau kami berikan karena beberapa mutasi masih ada yang belum ditemukan sehingga untuk mengubah atau membuat skoring baru dengan menambahkan nilai HB analisis masih memerlukan penelitian lebih lanjut tetapi tidak menutup kemungkinan dari data yang sudah kami dapatkan ini dan nantinya akan dilanjutkan dengan penemuan mutasi yang belum dapat kami temukan pada penelitian saat ini ini sangat memungkinkan jika nantinya akan kita buat atau kita modifikasi dari scoring dari Mahido ini pertanyaan yang ketiga untuk menilai status besi kita lakukan pada pasien talasemi dengan secara umum itu dengan dua cara yaitu yang cara direct maupun secara indirect cara direct itu kita lakukan pemeriksaan pada sum-sum tulang ataupun pada biopsi dari hati sehingga kita akan lihat besi pada pemeriksaan tersebut sedangkan pada pemeriksaan yang tidak langsung biasanya kita akan lakukan pemeriksaan status besi pada darah seperti serum iron Vibc caritin serum dan index transferring untuk kelebihan besi pada pasien talasemi sebetulnya yang paling berbahaya adalah besi yang bebas yaitu yang biasa kita sebut adalah non non for mtbi jadi untuk indeks mana atau parameter mana yang lebih menggambarkan adanya besi bebas pada penelitian ini kami menyarankan atau untuk memilih adanya indeks transferin pada untuk menilai adanya besi bebas pada kelebihan besi dimana jika kita berikan saturasi transferin biasanya selama ini saturasi transferin itu dianggap menggambarkan suatu besi bebas pada pasien dengan kelebihan zat besi tetapi dengan indeks transferin ini kami anggap lebih presisi untuk melihat besi bebas pada anak-anak dengan kelebihan besi sedangkan ferritin serum itu adalah parameter yang sebetulnya tidak terlalu spesifik untuk menilai status besi dan serum ferritin ini sangat dipengaruhi oleh inflamasi pada tubuh seseorang sedangkan serum iron itu juga memiliki fase diurnal sehingga saat pengambilan darah juga akan sangat mengkaruhi hasil dari pemeriksaan tersebut jadi untuk melihat besi yang bebas kami menyarankan atau melakukan pemisahan indeks transferin itu lebih baik dibanding parameter yang lain terima kasih terima kasih saya atas jawabannya yang baik ujian selesai terima kasih kemudian ujian berakhir ini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat tim tim penguji sidang terbuka promosi dokter promosi dokter universitas Indonesia segera dilanjutkan tim penguji promosi dokter universitas Indonesia memasuki ruang sidang ketua sidang dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim dokter Dian Kuspita Sari spesialis anak konsultan EMKES menjadi dokter dalam program sudi ilmu kedokteran dengan judisium A IPK 3,85 saya persilahkan promotor Profesor dokter dokter Kuspika Amalia Wahidiyat anak konsultan untuk menyampaikan sambutannya silakan propria Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Dekan SKUI Profesor dokter dokter Ari Fahrial Syam dan Dekan F. Unsri dokter Syarif Hussein yang hari ini secara dari kemudian kepada Direktur Utama Rumah Sakit M. Hussein dokter Bambang Eko Sunaryanto SPAK Mars yang terhormat dokter Randes Amriza Apoteker Mars Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum RSUP dokter Muhammad Fusin Palembang dan yang terhormat dokter Masayu Rita Dewi SPAK Mars Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian RSUP dokter Muhammad Fusin Palembang yang terhormat yang terhormat dokter Julius Ansar SPAK Ketua Idai Cabang Sumatera Selatan yang terhormat dokter Rianova SPAK Ketua KSM Ilmu Kesehatan Anak RSUP dokter Muhammad Fusin Palembang yang terhormat dokter Dian Puskitasari SPAK MKS dan para hadirin yang saya hormati Pertama-tama ingin saya menyertai Bapak Ibu sekalian memajarkan puji syukur kepada Allah SWT yang atas karunianya membuat kita bisa berkumpul sama-sama disini untuk menghadiri sidang promosi di pagi hari ini Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W. beserta segenap keluarga sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman Alhamdulillah setelah melalui perjalanan panjang serta hambatan akibat pandemi dokter Dian berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dengan hasil yang sangat baik saya sangat mengenal dokter Dian sebagai seorang yang ulet tetun jarang mengeluh walaupun saya tahu persis beban pekerjaan beliau sebagai dokter spesialis hemat orkologi anak di rumah sakit Husin Palembang itu sangat tinggi awalnya bekerja bertiga kemudian seniornya harus kembali ke Jakarta serta yang terakhir belakangan harus malah bekerja sendiri karena kolega mudanya itu mengambil pendidikan SP2 di FKU RSCM selain itu fungsi sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan empat orang anak yang mulai beranjak dewasa tidak menyurutkan semangat Dian untuk tetap konsisten dan bersungguh-sungguh sehingga pendidikan doktoralnya dapat selesai pada hari ini hadirin yang saya hormati salah sini yang merupakan penyakit mutasi gen tunggal yang banyak dicumpai di dunia termasuk Indonesia penyakit penyakit ini diturunkan berdasarkan hukum mendor dengan cara autosomal reseksif dan ditandai dengan gejala anemia hemolytik yang muncul mulai dari ringan sampai berat kelainan bawaan ini tinggi prevalensinya di daerah Mediteran sehingga sekitar katulistiwa seperti India Asia Kelatan China dan Asia Pendara dan karena tingginya migrasi penduduk penyakit ini pun akhirnya menyebar ke Eropa Amerika dan Australia dan pada tahun 2018 WHO menyatakan bahwa 5,2% dari penduduk dunia yang di 2001 itu hampir mencapai 7,4 miliar orang sekitar 400 juta penduduk merupakan pembawa sifat kalasemia nah bagaimana di Indonesia negara kita itu termasuk ke dalam ikat pinggang kalasemia yang berarti negara yang cukup tinggi prevalensi kalasemianya dan yang tertinggi adalah di Sumatera Selatan yang ditatakan oleh Dr. Dian tadi bahwa seharusnya sekitar 600 bayi dengan kalasemia mayor lahir di Sumsel tetapi sampai saat ini hanya 300 pasien yang datang ke rumah sakit M.Kusin Kalendang nah melihat fakta ini timbulah pertanyaan apakah karena awarenessnya yang kurang atau genotipnya yang berat sehingga pasien belum sempat datang ke rumah sakit sudah meninggal atau gejalanya yang ringan sehingga tidak terdeteksi hadirin sekalian sampai saat ini penentuan jenis mutasi dan kajian ekspresi fenotip pada pasien kalasemia di kelompok etnik Sumatera Selatan masih sangat berbatas banyak pasien yang hanya didiagnosis secara klinis tanpa pemberitaan penunjang dan mungkin diagnosis dengan HB analisis saja tidak cukup karena pasien sudah sering mendapatkan transisi sehingga diharapkan dengan mencari jenis mutasi akan didapatkan jawaban atau sebeberapa pertanyaan yang muncul hal ini yang tampaknya membuat Dr. Jan tergelitik untuk melanjutkan pendidikan S3-nya dan mulai pada Januari 2015 seperti para peneliti yang sedang menempuh pendidikan di dalam kurun dua waktu terakhir akibat pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang sangat besar seperti mendapatkan sampel saja sulitnya minta ampun penelitian ini selain mengambil subjek pasien juga melakukan pemeriksaan terhadap keluarga dekat belum belum lagi dokter Jan harus melakukan preparasi yang maksimal untuk peniriman sampel untuk pengerisaan genetiknya itu ke Bandung dan hal ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah ditambah lagi dokter Jan harus bekerja sebagai single fighter di rumah sakit dalam melakukan pelayanan sampai akhirnya beliau mengajukan cuti selama 4 semester peran terbesar yang membangkitkan semangat adalah keluarga terutama dukungan dan doa dari keluarga inti dan orang tua Alhamdulillah setelah cuti panjang dokter Jan kembali dengan semangat barunya untuk menyelesaikan tesisnya sesegeran mungkin dan akhirnya terbukti berhasil maju sidang promosi pada hari ini hasil penelitian dokter Jan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi bujah talas ini khususnya pada populasi di Sumatera Selatan padirin yang saya hormati sebelum saya mengakhiri tidak kesingkat saya izinkan dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Indonesia beserta jajarannya Bapak Dekan FKUI beserta jajarannya Ibu 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 RFCM beserta jajarannya Ketua Prodi S3 dan BIM Bapak Direktur Utama Rumah Sakit M. Kusin Palembang beserta jajarannya kepada Dekan FKU Unsri dan Ketua Staff Medik Departemen IKA serta Staff FKU Unsri yang telah memberikan dukungan yang kepada Dian sehingga selesailah pendidikan doktoralnya pada hari ini Kepada Ketua Kelompok Staff Medik Departemen IKA FKU RSJM Dr. Safira Fatima Al-Lakas SPAK PHD Terima kasih atas perkenannya membantu lancarnya acara promosi pagi ini Kepada Kupromotor Dr. Iswari dan Dr. Inatiman Terima kasih atas kerjasamanya sehingga Dian dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik Juga kepada para penguji Prof. J. Dimanggatot Dr. Lelani Terima kasih atas dukungannya dan apresiasi yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Dr. Arya Kekali Magister Teknik Informasi yang telah bersedia menggantikan posisi almarhumah Prof. Saktawati di akhir penyelesaian S3 ini Pastinya tidak mudah ya dok Tetapi dalam waktu yang singkat dokter telah dapat memberikan asupan yang luar biasa Terima kasih Dr. Arya Doa yang tulus saya pancatkan juga untuk almarhumah Prof. Dr. Dr. Saktawati Badur Sonok Terima kasih atas kerjasamanya selama ini yang sulit selalu menjadi mudah Semoga Prof. Dr. Saktawati mendapat tempat terbaik di sisinya Juga kepada seluruh pihak yang telah membantu mulai dari awal penelitian ini sampai terus penggaranya acara promosi Terima kasih sebesar-besarnya kepada pandika promosi yang diketuai oleh Dr. Kenny Pustikasari spesialis anak konsultan Terakhir tentunya kepada pihak keluarga besar khususnya suami anak dan orang tua tercinta Terima kasih atas keikhlasannya terutama anak-anak untuk bisa menerima bahwa umi kalian sangat sedikit waktu luangnya untuk kalian khususan untuk abang Hizbi Uni Aisyah Akhila dan kakak Syahid terima kasih telah menjadi alarm dan penyelangat dikala umi sedang jenuh dengan semua tugasnya sehingga sedikit lupa kalau masih menjadi murid semoga kegigihan umi bisa menjadi contoh untuk kalian memakai cita-cita setinggi langit terakhir kepada Dr. Dr. Dian sekali lagi selamat atas capaian yang saudara sumbangkan berharap hal ini bukanlah akhir dari penelitian tetapi awal dari mimpi-mimpi Dr. Dian untuk menguat tabir mengenai palasimia terutama di Sumatera Selatan hasilnya diharapkan bisa menjadi pembuka jalan untuk peneliti-peneliti berikutnya bersama dengan Dr. Dian meneruskan penelitian tinggi hingga terkuatlah apa yang masih menjadi pertanyaan tetapi jangan lupa upaya screening merupakan hal utama untuk mencegahnya akhirnya talasimia-talasimia baru demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tajikan terima kasih Prof Ria tentu saya atas nama pembinaan sidang dan juga pembinaan Fakultas Program Sosial Indonesia ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Dr. Dian Tuspita Sari SP konsultan MKES karena Alhamdulillah bisa menyelesaikan doktornya dari Fakultas Translation Indonesia untuk informasi saja Dr. Dian ini adalah dokter kelima FKUI di tahun 2022 tahun lalu 2021 Alhamdulillah kita menghasilkan 33 dokter dan di pertengahan Januari ini kita sudah mempunyai 5 dokter dan Dr. Dr. Dian adalah dokter kelima FKUI Baiklah sebelum saya menyampaikan beberapa hal tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para tamu-tamu yang sudah hadir ini jauh-jauh datang dari Palembang pertama tentu kepada Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Dr. Muhammad Hussein Palembang Dr. Bambang Eko Sumaryanto SPKJ Mars kemudian juga dari jajaran direksi lengkap ini dari Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian RSUV Dr. Muhammad Hussein Dr. Rita Dewi SPA Konsultan Mars dan juga Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum RSUV Muhammad Hussein Dr. Randes Amrizal MAPD MKS M Mars kemudian juga saya juga disini mendapat informasi bahwa secara offline juga hadir Direktur Keuangan dan Barang Milit Negara RSUV Muhammad Hussein Bapak Ekwanto SMM Dari jajaran Pimpinan Fakultas saya melihat rekan saya ini Dr. Sarip Hussein sama-sama PPDS di FKUI Dr. Sarip Terima kasih Dekan FK Unsri kemudian secara offline juga hadir disini Wakil Dekan 1 FK Unsri Dr. Dr. Irfan Udin SPKO MPD Ket ini juga alumni FKUI untuk SPKO Wakil Dekan 3 FK Unsri Palembang Dr. Hertanti Indal Sari SPA Konsultan dan juga disini hadir juga Ketua KSM Ilmu Kesehatan Anak Dr. Hian Opa Selanak Konsultan dan juga Rabak IKA FK Unsri Palembang Dr. Indra Yadi SPA Konsultan jadi lengkap KSM datang Kampak juga datang Dan ini ada sahabat saya ini Guru Besar FK Unsri Profesor Dr. Dr. Pami Idris juga hadir disini bersama istri Dr. Dr. Rini Terima kasih atas kehadirannya Dan saya juga ini melihat ada Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Win Raden Fatah Dr. Rika Lydia Kemudian juga Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Win Raden Pratah Palembang Dr. Titin Hartini SEMSI Dan disini juga ada Ketua Idai Cabang Sumsel Ini karena Dr. Dian juga pengurus dari Idai Cabang Sumsel Ini Ketua Idainya hadir Dr. Julius Antar SPA Konsultan Keputusan juga Dr. Anak KPS juga hadir disini Dr. Yulia Iryani Jadi cukup lengkap teman-teman di Palembang hadir di tengah-tengah kita semua Ketua Komite Medik juga RSUP Hussein juga hadir Dr. Rizal Sanif SPUG Konsultan dan juga Koordinator Kelompok Substansi Pendidikan Pendidikan SUP Dr. Mohat Hussein Dr. Hirawan Sasra Dinata SPUG Konsultan Mars Terima kasih atas kehadirannya semua dan disebutkan bahwa Dr. Dian ini mengambil sampling-nya di Palembang topiknya cukup menarik karena melihat apa yang terjadi pada pasien-pasien thalassemia di Sumatera Selatan saya rasa ini adalah suatu novelty hadir suatu novelty kekasan suatu daerah dan ada hal yang ternyata berbeda dengan daerah-daerah lain jadi ini benar-benar bisa mempunyai nilai publikasi yang tinggi dan menariknya tadi rencananya pemirsaan DNA di lembaga molekuler Ekman tapi karena kita tahu di masa-masa pandemi ini sempat Ekman menjadi salah satu pusat pemeriksaan untuk PCR sehingga akhirnya pemeriksaan DNA dipindahkan di laboratorium molekuler FK4 dengan bimbingan Profesor Dr. Dr. Gigi Ani dan promotornya di FKUI jadi ini suatu kerja barang yang luar biasa antara FK Unsri kemudian FK4 dan FKUI ini hal-hal yang memang selalu kami harapkan selalu kami nantikan adanya kolaborasi antar institusi pendidikan dan mudah-mudahan ini juga berujung untuk mencapai suatu publikasi buat Dr. Dian sebagai alumni FKUI untuk S3 ini tentu kami berharap Dr. Dr. Dian bisa melanjutkan risetnya di Palembang di Unsri nanti apalagi walaupun di tengah kesibukan sebagai seorang dokter yang memang diharapkan karena keahliannya di bidang kematologi otologi anak tapi mudah-mudahan masih ada waktu untuk bisa membimbing PPDS peserta didik bahkan juga mahasiswa S1 untuk menghasilkan publikasi kita harus percaya kepada peserta didik kita sekarang hebat-hebat kemampuan berbahasa Inggris mereka baik literasi mereka baik dan mudah-mudahan akan ada hasil publikasi-publikasi keluar nanti dari riset-riset talasemia dari Palembang dan tentu kita berharap ya ini kita tahu lah termasuk juga Profesor Palembang ini kan tokoh Kalembang yang sudah menjadi tokoh nasional mustinya peralatan-peralatan yang ada di UNPAT atau juga di FKW ini pun juga mustinya bisa diadakan di UNSRI saya rasa kalau perlu juga wall genome sequencing juga bisa diadakan saya rasa nanti dengan perjalanan waktu tentu dengan semangat adanya satu doktor yang memang beluti bidang ini baik itu pimpinan daerah tokoh-kotok nasional dari Palembang bisa mencari lah bagaimana usahakan mengusahakan agar barang-barang yang dikatakan mewah ini bisa hadir gitu ya memberikan semangat buat teman-teman untuk bisa terus melakukan penelitian ini di UNSRI tentunya ini harapan kami dan kami siap tentu untuk membantu membimbing mengembangkan apapun yang akan dikembangkan oleh Pak Dekan Pak Direktur utama ya di dalam pengembangan untuk riset di bidang kalasemia ini ada sisi pelayanannya pasti ada juga tentu untuk kepentingan risetnya baiklah Bapak Ibu sekalian saya pada kesempatan ini juga atas nama pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Profesor Dr. Rota Swendro dan juga SPS Program Studi Profesor Harina Profesor Dr. Harina SPU Konsultan PSD atas bimbingannya sehingga terus bisa mendorong peserta didik untuk segera menyelesaikan pendidikannya pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih tentu kepada promotor Profesor Dr. Dr. Mustika Amalia Wahidiyat yang terus semangat membimbing tadi disebutkan begitu jatuh bangunnya Dr. Dian berkat kesabaran promotor yang saya rasa terus memotivasi Alhamdulillah ini bisa diselesaikan dan juga tentu kepada co-promotor Dr. Dr. Ina Susianti Timan SPPK Konsultan dan juga kepada Dr. Iswari Setianingsi SPA PSD pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penguji tamu kita dari FKU 4 Dr. Dr. Lelani Reniarti SPA anak konsultan dan juga kepada Profesor Dr. Dianiman Gatot SPA konsultan dan juga kepada Dr. Dr. Arya kekali MPI dan juga tentu kepada Almarhum Profesor Sati Sabtawati ya bekat bimbingannya dan di akhir dan sebelum beliau wafat dan akhirnya bisa diteruskan oleh Dr. Arya kekali disampaikan oleh Profesor Ria tadi ya Alhamdulillah akhirnya Dr. Dr. Dian bisa menyelesaikan ketiga memang selalu ada cerita selalu ada perjalanan hidup dan ini merupakan perjalanan hidup yang menjadi catatan tersendiri tentu kepada Dr. Dr. Dian ya di masa pandemi ya begitu pun juga berbagai macam hal yang tentu tidak menyurutkan Dr. Dr. Dian untuk terus maju dan bisa secara khusus kami juga mengucapkan selamat kepada orang tua tercinta Bapak Haji Sahri Gani dan Bunda tercinta Ibu Ajah Nuraini dan suami ini kebetulan KGH ternyata konsultan gas dan patologi selamat ya Dr. Devta Antoridi SPPD KGH Finasim dan kepada Ananda Istri Muhammad Sah Antoridi Aishah Izati Nisa Akilah Naila Tuliza M. Sakit Adil jadi tentu ini akan menjadi inspirasi buat Ananda ya karena uminya berhasil meraih kelar doktor dan mudah-mudahan juga mengerti ternyata perjuangannya tidak mudah dan cukup panjang lika-likunya dan disitulah memang dinamikanya ketika kita ingin mencapai suatu jenjang akademik tertinggi doktor baiklah Bapak-Ibu sekalian terima kasih untuk kehadirannya saya sudah siapkan dua pantun ini karena secara khusus karena memang full team dari rumah sakit Husin hadir sehingga satu ini saya persembahkan untuk rumah sakit Husin satu tentu untuk yang barusan dokter di Palembang di Palembang ada sungai Musi sudah tahu tapi namanya pantunnya seperti itu tergantung orang yang memantunkan kata-kata ini di Palembang ada sungai Musi di Jakarta ada pasar cikini selamat untuk dokter dokter Dian Kuspita Sari raihan dokter hari ini membuat kita berseri-seri ini satu lagi nih karena full team dari Husin dan juga dari Khusri jadi saya menyampaikan secara khusus sepanjang mata memandang di sungai Musi saya berulang-ulang juga ke sungai Musi kalau itu ada speed jadi speedboat itu orang ini kalau di Palembang itu di sungai Musi sama juga di Jambi saya rasa speedboat itu disebutnya speed begitu ya Pak Mie jadi ini saya ulang lagi sepanjang mata memandang di sungai Musi speed hilir mudik warna-warni karena memang biasanya warna dan kadang-kadang ada musiknya juga saya gak tahu sekarang pakai musik kalau dulu saya lihat pakai musik gitu ya ulang lagi biar mantap sepanjang mata memandang di sungai Musi speed yang hilir mudik warna-warni selamat untuk rumah sakit Husin FK Unsri satu satu staf mediknya meraih jenjang akademik tertinggi baiklah Bapak Ibu sekalian demikianlah ujian promosi dokter teraselesai dan sidang terbuka promosi dokter saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih telah teman-tahun di sekolah terima kasih telah the next asa terima kasih telah Terima kasih.